Pemirsa pembangunan Islamic Center dan Stadion Circuit yang direncanakan terrealisasi di tahun 2023 patal direalisasikan dan mengalami penundaan pembangunan, lantaran terkendala dengan lahan tanah, di mana tempat pembangunan dua proyek besar program pemerintah tersebut terkendala dengan pembebasan lahan dan kepemilikan tanah. 36 program Bupati Fadil Bahtiar masih menjisakan penundaan pembangunan proyek sirkuit balap dan Islamic Center. Dua proyek besar ini tertunda, lantaran lahan yang akan dibangun masih memiliki kendala. Pembangunan sirkuit yang seyokianya telah disepakati di pusat kota Muara Bulian, terkendalanya luas tanah yang masih kurang, sehingga rekomendasi ini tidak tepat untuk dipaksakan. Sementara, lahan Islamic Center yang direncanakan akan dibangun di Desa Tenam masih terbentur dengan lahan yang dimiliki beberapa orang. Walaupun terrealisasi, proses leleng dan pengerjaan diprediksi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu dekat. Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arif membenarkan dua program unggulannya harus batal dikerjakan di tahun 2023 dan kembali dikerjakan di tahun 2024 mendatang. Bupati Fadil tidak mau memaksakan kegiatan tersebut bila terkendala dengan proses pembebasan lahan yang masih belum selesai. Namun untuk pembangunan sirkuit, lokasi yang semula yang menjadi objek pembangunan lantaran luas lahan yang terkendala, akan dipindahkan ke lokasi baru yang dijadikan objek pembangunan di Teratai, Kejamatan Muara Bulian. Ada teknis yang terpaksa dipindah dua kegiatan menjadi tahun 2024. Yang pertama sirkuit-sirkuit, karena untuk membangun sirkuit dan bisa dibuat pertandingan balapan, ada rekam dari iminya. Dan rekam iminya itu harus disesuaikan dengan desain yang dianggap bayar, aman, untuk dipakai pembalap. Ternyata luasan tanah kita tidak cukup, jadi perlu space yang lebih lebar. Sekarang-sekarang kita sedang lakukan proses pengambilan hak tanah untuk membuat sirkuit ini layak untuk dipakai di pertandingan balapan. Kemudian yang kedua, instrument center. Karena lahan instrument center yang kita beli ini ternyata banyak pemiliknya, proses penggantian nama, balik namanya, membutuhkan waktu, membutuhkan ketelitian, dengan hitungan bulan 7 ini tidak mungkin kita lelang dan dia bisa selesai dalam 4-5 bulan. Karena menurut hitungan teknis dari PU, dia bisa dikerjakan minima 9 bulan. Dia menghalangi ya, menghalangi niat kita untuk menersaikan 36 program mobilitas. Kita tahu memang APBD kompeten ini tetap batas, tapi waktu itu kita fokuskan supaya 36 program ini bisa terdampai. Sementara penundaan pembangunan Islamic Center dan sirkuit balap di tahun 2023, bukannya tidak terrealisasi, melainkan dua program tersebut akan dibangun kembali di tahun 2024 mendatang, dan pengkajian pekerjaan akan dilakukan di tahun 2023.